Keberita lainnya, saudara, keluarga korban yang tewas akibat terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu akan menggugat enam perusahaan dengan dugaan adanya unsur kelalaian. Gugatan diajukan kepada enam perusahaan yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airports Ltd, GMR Airports Consortium, dan Aerosports The Paris. Gugatan dilayangkan karena keluarga korban menilai keenamnya lalai hingga membuat seorang pengunjung bandara tewas setelah terjatuh dari lift dan jasadnya baru ditemukan tiga hari kemudian. Menurut keluarga korban, belum ada indikasi niat baik dari pihak bandara dalam kasus ini. Karena sampai hari ini belum ada penjelasan resmi ataupun tidak ada keluarga ini belum didatang oleh pihak yang berbeda dalam pengelolaan bandara dan lift tersebut. Jadi secara perdata maupun secara bidadanya ada dasar keluarga ini untuk mengajukan upaya hukum kalau memang ada kelalaian dalam pengelolaan lift di mana lift yang harusnya tidak boleh terbuka tapi hanya di pencet-pencet doang bisa terbuka padahal di depan lift itu adalah ruangan terjun lewas. Itu kira-kira aspek hukumnya ya. Menurut keluarga, hingga saat ini pengelola bandara Kuala Namu belum menemui keluarga korban untuk menjelaskan penyebab insiden ataupun menyampaikan permintaan maaf dan duka cita kepada keluarga. Bahkan keluarga kesulitan mendapat rekaman CCTV saat korban berada di lift hingga akhirnya terjatuh. Keluarga berharap somasi yang dilayangkan bisa diproses untuk memperoleh keadilan. Ini apa saja yang kami minta saja untuk ditayangkan CCTV di lift itu saja tidak dilakukan. Konon lagi mereka memberikan keterangan kepada kami gitu tapi sampai saja tidak ada. Jadi sampai hari ini belum ada dari pihak padara keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan korban lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara melaporkan enam perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas meninggalnya Aisyah yang terjatuh dari lift. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan selasa siang resmi melaporkan enam perusahaan pengelola Bandara Kuala Namu ke Bares Krimpohri. Dengan membawa sejumlah bukti, enam perusahaan dilaporkan atas dugaan kelalaian dan kealpaan sehingga harus bertanggung jawab atas peristiwa meninggalnya Aisyah. Perusahaan yang kami laporkan, yang pertama adalah PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Consortium, dan Airports de Paris. Jadi ada enam perusahaan yang kita lakukan. Sistem lift, dua pintu yang ditengarai menjadi salah satu penyebab kecelakaan ada di empat, ada empat maksud kami, di Bandara Kuala Namu. Deddy Al Subur, Head of Corporate Communication and Legal PT Angkasa Pura Aviasi menyebut konstruksi lift berbarengan dengan Bandara Kuala Namu. Pihak bandara mengaku perawatan dan pengecekan lift telah dilakukan secara berkala. Yang saat ini ada, ini ada empat lift, itu dibuat oleh pabrikan sesuai dengan desain konstruksi bangunan Bandar Udara. Dan itu dipasang pada saat bandara itu dibangun sejak awal. Dan mekanisme lift itu sendiri memang settingannya dari pabrikan. Dan dengan kejadian ini kami pun sedang berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak pabrikan terkait teknis pintu beroperasinya.